Ketika mata kita melihat hitungnya perempuan secara langsung, itu bisa menyebabkan kebutaan. Sebaiknya sangat melihat. Nah, para ulama berbeda-beda dapat. Apakah yang dimaksud buta di situ memang buta matanya picak tidak? Atau buta hati? Terima kasih. Nah, setelah melakukan itu, usahakan kalau lagi melakukan itu, tanpa pakaian tidak apa-apa. Tetapi, usahakan pakai penutup. Pakai selimut, pakai get cover. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Iza atta ahadukum ahlahu fal yastadir. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Lagi bersabda, kalau salah seorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya fal yastadir. Baiknya memakai penutup. Jadi, jangan buka-bukaan itu tidak apa-apa, tetapi tetap ditutupi dengan selimut. Oh, iya iya iya. Nah, gimana-gimana? Apa berarti ulit dos kan sementing ditutupi? Sesarung bongongongoro. Iya kan? Sesarung bongongoro. Iya 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 iya. Tutupnya apapun itu? Mau sarung, mau selimut, bed cover, atau di bawah kolong keranjang? mostrar Se pantingnya aja duk-tokoh. Gini tutup-tokoh. Kamang² tutup deciding... Oh mari tutup toko saat dibalik... Lalu libuk... Iyan, iyan, iyan.... Ya iya 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 ya iya... Nah, setelah itu, Melakukan, selakan semuanya halal. Pokoknya mulai uzung kaki ke ujung kepala semuanya halal, kan? Sebaiknya, sebaiknya si laki-laki jangan melihat itunya si perempuan, si perempuan juga jangan melihat itunya si laki-laki kemudian karena Ibu Nda Aisyah pernah mengatakan seperti itu, ketika saya melakukan itu dengan Nabi, kami melakukan beliau tidak melihat punya saya, saya juga tidak melihat punya dia Jadi sebaiknya meskipun awal, meskipun boleh, jadi boleh-boleh saja tetapi sebaiknya jangan, karena dalam beberapa rewai dikatakan ketika mata kita melihat itunya perempuan secara langsung, itu bisa menyebabkan kebutaan Sebaiknya saya melihat, para ulama berbeda-beda dapat, apakah yang dimaksud buta di situ memang buta matanya picek atau buta hati? Artinya mata hatinya jadi tidak tajam, maka sebaiknya saran saya, buat para penganten baru, ataupun penganten lawas, penganten guna, sebaiknya kalau melakukan jangan melihat itu Berarti pintu serta kita enggak harus Pak cek? Enggak harus.." Pertang-pertengatan apa? Kenapa buat pokok cek kan Ada yaализ... kemudian setelah apa namanya dirancang gitu tadi menggunakan tutup usahakan jangan menghadap qibla artinya kalau dalam konteks Indonesia ya kakinya di utara atau kepalanya di utara terbaik jangan madhqibla dulu qibla kan arah sholat kan ya di arah utara ngujudnya ngawar ngidul gitu ya ini terpaksa itu untuk untuk posisi ruangannya terbatas gitu kalau memang terpaksa nggak ada masalah Oh ya usahakan seperti itu kenapa kita melakukan usaha yang terbaik karena yang kita lakukan ini akan menghasilkan keturunan kita akan kembangin keturunannya yang terbaik betul sekali-betul maka demi keturunan yang terbaik itu kita juga harus melakukan yang terbaik kalau sudah sudah mau melakukan masalah doa ada yang mengatakan dianjurkan membaca al-ikhlas walau hasil bahasa dikirlah atau yang paling familiar kita sering mendengar doa Allahumma jannibnas syaitona wajannibis syaiton marazaktana ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang akan hendak engkau rezekikan kepada kami jadi begitu itunya masuk ke itu sudah tidak dijauhkan dari syaiton berarti kenang-kenang itu dan itu bertemu iya 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 nah setelah melakukan itu di beberapa kitab dikatakan ini kan pengalaman baru ya sebaiknya kalau mau ngasih mahar mau ngasih hadiah jangan setelah melakukan hubungan karena kesannya kayak habis melakukan terus ngasih gitu kan kalau mau ngasih hadiah kalau masih sesuatu jangan-jangan setelah melakukan maksudnya nah setelah itu kalau mau ronde kedua sebaiknya jangan langsung jadi kalau kalau mau ronde kedua mau melakukan sesi berikutnya gitu ya sebaiknya ke kamar mandi dulu syukur mandi oh mandi jangan apa supaya apa namanya ini memang sunnah ya Nabi melakukan jadi ketika Nabi mau melakukan yang berikutnya itu Nabi mandi kalau nggak bisa mandi ya minimal mohon maaf nah itunya dibersihkan sisa sisanya Iya kemudian hudu Nah setelah hudu silahkan mau ronde kedua nggak apa-apa hudu ngobesit sehututan lagu masa Tadi ada pertanyaan, pas soal sehabis itu, terus berdoa atau zikirlah ya, berarti itu gak masalah walaupun dalam keadaan ini, atau berdoanya nanti setelah itu berdoa atau apa? Sebelum, sebelum melakukan kan doanya, doanya sebelum melakukan. Yang tadi sehabis terus baca, masih doa pendek, yang al-ikhlas itu? Ya sebelumnya, sebelum melakukan. Oh iya 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 Terus begini, ini penting, ketika melakukan, ketika melakukan, jangan membayangkan perempuan lain Tapi isi merti siapa ya? Hahaha Wow Apalagi, mohon maaf, apalagi membayangkan orang-orang yang gak soleh, ini bahaya Dihawatirkan, nanti kalau jadi anak, anak kita bakal kayak yang kita bayangkan itu Oh iya 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 Tetap dalam kondisi, ini halal kan, ini kita melakukan hal yang boleh, bahkan itu adalah ibadah Iya Jadi kita melakukan itu ibadah Nabi bersabda, wafibuti ahadikum sadapah Di dalam itunya pasanganmu, di dalam ahlinya pasanganmu itu ada nilai kebaikan Sohabat kaget tuh, Rasulullah Enak menurut ini Iya Masa harus enak, bisa datok gitu kan Maka Nabi mengatakan Bukankah kalau kita membuang money sembarangan itu maksiat Kalau kita melakukan itu dengan yang haram kan jadinya maksiat Atau kita melakukan dengan yang yang diperbolehkan kan jadinya maksiat Maka ketika kita melakukan dengan yang halal jadinya ibadah Oh iya 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 Jangan ngomong-ngomong, dulu pas malam pertama gimana? Dis, wah Langsung curung napa ya Langsung kan dong Makas temen-temen yang belum terlanjur gitu diadabilah Karena sekali lagi, sekali lagi Apa yang kita lakukan di malam pertama itu akan berdampak panjang di hari-hari berikut Gitu Berarti termasuk secara tidak langsung Larangan untuk menonton video yang senonoh memang dilarang Seperti itu ya Gus, karena secara tidak langsung Kalau kita melihat kan seperti Gus Ahir tadi jelaskan Mbok-mbok Buh Secara arti buta mata atau buta hati Gitu lho Sol Orangnya nonton sih kayak kaya Mereka memang instagram tiktokan kan ditonton sih kayak gue Iya mbok Gulungnya kan Gulungnya kan Iya 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 Kalau proses-prosesnya kita tidak perhatikan, prosesnya nggak maksimal, nanti ya hasilnya nggak maksimal.